Intro Khiar Pengertian Khiar Kata Khiar menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan Sedangkan menurut istilah Khiar ialah Hak memilih bagi penjual atau pembeli Untuk meneruskan akad atau transaksi jual beli Atau membatalkannya Khiar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli Dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli Khiar sangat bermanfaat bagi penjual dan pembeli Sehingga dapat memikirkan sejauh mana kebaikan dan keburukannya Agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari Biasanya penyesalan terjadi dalam akibat kurang berhati-hati Tergesa-gesa dan kurang teliti dalam melakukan transaksi jual beli Dasar Hukum Khiar Hukum Khiar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah Tetapi jika Khiar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta Maka hukumnya haram Berkaitan dengan diperbolehkannya Hiar Rasulullah SAW bersabda Artinya Engkau berhak Hiar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam Jika engkau suka maka ambillah dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya Hadis Riwayat Ibnu Majah Macam-macam Khiar Khiar dibagi menjadi 4 macam Yaitu 1. Hiar Majlis Hiar Majlis adalah Hiar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli Jika penjual dan pembeli sudah berpisah maka hak Hiar sudah tidak berlaku lagi Pejual sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya walaupun sudah mengembalikan barang Ukuran berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah Salah satu contoh dari Hiar Majlis dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan penjual bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan Rasulullah SAW bersabda Orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan Hiar selama keduanya belum terpisah dari tempat akad Hadis Riwayat Al-Bukhari 2. Hiar Syarat Hiar Syarat adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak Ada pun ketentuan Hiar Syarat sebagai berikut Pertama, Hiar Syarat secara umum berlaku selama 3 hari 3 malam yang dimulai sejak terjadinya akad Namun hal tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak Kedua, jika masa Hiar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan Ketiga, hak Hiar tidak dapat diwariskan Artinya, jika si pembeli meninggal dalam masa Hiar, maka barang menjadi milik ahli warisnya Atau jika penjual yang meninggal dalam masa Hiar, maka kepemilikan barang secara otomatis menjadi hak pembeli Keempat, dalam Hiar Syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat Salah satu contoh Hiar Syarat dalam kehidupan sehari-hari adalah Pembeli berkata Saya membeli radio ini jika anak saya suka Tetapi jika anak saya tidak suka, maka jual beli ini dibatalkan Kemudian penjual menjawab Ya, saya setuju dengan kesepakatan tersebut Tiga, Hiar Aibi Maksud dari Hiar ini adalah Pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akan jual beli Atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli Rasulullah SAW bersabda Dari Aisyah Bahwa sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak dan telah tinggal bersamanya beberapa waktu Kemudian ditemukan cacat pada budak tersebut Lalu hal itu diadukan kepada Nabi SAW Maka Nabi SAW memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepadanya Hadis Riwayat Abu Dawud Ada pun syarat barang disebut cacat Antara lain Satu, cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting Dua, cacat yang ada sulit dihilangkan Tiga, cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual Empat, Hiar Rukyah Yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya Karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung Hiar Rukyah ini berlaku untuk pembeli, bukan penjual Pengertian Rukyah dalam konteks ini ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya Bukan sekedar melihat saja tapi juga meneliti, membuka, dan membolak-balikan Kalau sekedar melihat saja maka bukan dinamakan Rukyah Hikmah, Hiar Satu, menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak Yakni penjual dan pembeli atau salah satunya Dua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli Tiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati Cermat dan teliti dalam bertransaksi Empat, menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli Lima, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!